Bingung lebaran nanti mau pakai baju muslim kayak apa? Mungkin ini bisa jadi alternatif terutama buat perempuan-perempuan masa kini. Ada corak batik, perpaduan warna pastel untuk kesan yang feminim, sampai hijab syari dengan model kasual yang sporty. Dan semua desain ini buatan dalam negeri lho. Baju-baju ini sengaja dipamerkan di mal di Surabaya. Untuk tren hijab tahun ini, pemilihan warna cenderung pada warna salem yang dipadukan ornamen atau brokat bunga. Tapi ada juga rancangan sporty tapi tetap syari. Termasuk rancangan busana muslim dengan corak batik Nusantara. Saya terinspirasi dari seorang midadari yang cantik. Karena kalau bulan kuasa itu kan cenderung ke arah-arah cantik, lembut gitu. Untuk warnanya saya ke arah-arah pastel, warna pastel jadi warna kayak nude, terus salem, peach. Tapi tetap ada sentuhan, ada saya kasih dua gaun yang ini, ada flower-nya. Nah, kalau yang ini beda. Hasil karya anak bangsa juga sih, tapi mereka masih duduk di bangku sekolah. Ini adalah busana muslim kreativitas siswi SMKNU Banat Kudus, Jawa Tengah. Mereka jual hasil rancangan mereka di butik milik sekolah dan media sosial. Gak cuma di buru warga Kudus, tapi juga dari penjuru Nusantara. Para siswa merancang semuanya dari awal, mulai dari sketsa, jahit sampai memasarkannya. Bahkan karya mereka udah mendunia dan menjuarai berbagai ajang kompetisi tingkat internasional. Sampai-sampai, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Masir datang langsung untuk ketemu para desainer muda ini. Saya ingin melihat secara langsung proses pembelajaran yang ada itu. Kedepan apa yang dilakukan, yaitu bagaimana memberiting sekolah-sekolah yang sudah pendidikan vokasi baik pada tempat-tempat lain. Maka perlu penyiapan yaitu namanya pendidikan vokasional higher education. Nah, udah ada masukan kan untuk baju luara nanti? Gak perlu cari yang mahal-mahal, karena dengan buatan lokal aja desainnya udah cantik-cantik. Tim Liputan melaporkan untuknya.